Puji Tuhan, Shalom saudaraku, selamat malam Saya percaya di malam hari ini kita semua ada sukacita Karena Tuhan bersama-sama dengan kita, amin Mari malam hari ini kita persiapkan hati, pikiran, jiwa kita untuk Hadirat Tuhan, agar hadirat Tuhan terus memenuhi kehidupan Sorada dan saya malam hari ini Mari kita berdoa, kami bersyukur Tuhan, terima kasih Karena kami percaya setiap kami datang dan rindu berjumpa dengan Tuhan Tuhan selalu hadir bagi kami, bahkan lebih daripada itu apa yang tidak pernah kami pikirkan Yang tidak pernah timbul dalam hati kami, Tuhan selalu nyatakan ya Bapak Oleh sebab itu Tuhan ini kami percaya malam hari ini kami mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan Kesembuhan kuasa ilahi terjadi dalam kehidupan kami Setiap kami semua yang menyaksikan, baik kami di rumah masing-masing Kami yang terbaring sakit, kami percaya Tuhan hadir dan melawat kami Terima kasih Tuhan Yesus, datanglah kerajaanmu, jadilah kandangmu Di dalam doa kami saat malam hari ini, biar terjadi seperti dalam surga Di dalam nama Yesus kami rindu, engkau nyatakan kuasa Yang percaya sama-sama katakan, amin Terima kasih Tuhan Kami datang dengan kerinduan, hampir yuk Ku datang ya Bapak dalam kerinduan Memandang keindahanmu Ku berikan segalanya, semuanya yang ada Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan Kami datang Ku datang ya Bapak dalam kerinduan Ku berikan segalanya, semuanya yang ada Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan Jadikan aku indah, yang kau pandang mulia Seturut karyamu di dalam hidupku Ajar ku berharap, hanya kepadamu Taatan setia, kepadamu Tuhan Jadikan aku indah, yang kau pandang mulia, amin Seturut karyamu di dalam hidupku Ajar ku berharap, hanya kepadamu Taatan setia, kepadamu Tuhan Kami mau nyatakan kerinduan kami, kami datang ya Bapak Ku datang ya Bapak dalam kerinduan Memandang keindahanmu Ini rindukan Ku berikan segalanya, semuanya yang ada Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan Jadikan aku indah, yang kau pandang mulia Seturut karyamu di dalam hidupku Ajar ku berharap, hanya kepadamu Tak akan setia, kepadamu Tuhan Jadikan aku indah, kau pandang mulia Seturut karyamu di dalam hidupku Dan ajar ku berharap, hanya kepadamu Tak akan setia, kepadamu Tuhan Mari lagi katakan Jadikan aku indah, yang kau pandang Tak akan setia, kepadamu Tuhan Tak akan setia, kepadamu Tuhan Tak akan setia, kepadamu Tuhan Mari semaisu Kami datang Kami datang Dengan kerinduan kami Oh Tuhan Kami datang Kami datang Yesus Kau lah pencunan kami Tuhan Jadikan kami indah seturut karyamu Mari datang berkasih-kasihanlah dengannya Kau merancangkan kami Seperti yang kau mahu Malam ini kami perlu kasihmu Kami perlu hadiratmu Mencama setiap hati Mencama setiap jiwa kami Kurianan alamanya Solo Kami harus Kami harus hadiratmu Ya Tuhan Terima kasih apa kau merancangkan kami Agar kami dapat menjadi seperti yang kau mahu di tengah-tengah Di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan Agar kami dapat menjadi jawaban atas dunia ini Seperti yang Tuhan mau Ada Kristus-Kristus yang lahir Yang dapat menjadi jawaban atas dunia ini Jadikan kami seperti apa yang kau rancangkan Tuhan Ya Yesusku Kau angkat tanganku Ku bawa hidupku Amin Sebab ku percaya Rancanganku Tuhan yang terbaik bagiku Sekarang ku menaikan syukur ini Hanya bagi Yesusku Kau yang layak Tuhan Terima segala pujian Ku datang menyembah Masuk hadiratmu Ku datang tersungguh Di bawah kakiku Mari sama-sama yang datang Ku datang menyembah Masuk hadiratmu Datang tersungguh Di bawah kakimu Sebab ku tahu Hadiratmu yang menyempurnakan ku Sebab ku berserah Kepadamu Ku angkat tanganku Ku bawa hidupmu Sebab ku percaya Rancanganmu Tuhan yang terbaik bagiku Sekarang ku menaikan syukur ini Hanya bagi Yesusku Engkau yang layak Tuhan Terima segala pujian Mari lagi angkat syukur Mari lagi angkat syukurmu Angkat tanganmu Katakan ku angkat tanganku Ku bawa hidup Jadikan seperti yang kau mau Sebab ku percaya Sebab ku percaya Rancanganmu Tuhan yang terbaik bagiku Sekarang ku menaikan syukur ini Hanya bagi Yesusku Engkau yang layak Tuhan Terima segala pujian Engkau yang layak Tuhan Terima segala pujian Terima segala pujian Engkau yang layak Tuhan Terima segala pujian Kami mengucapkan Terima kasih Karena kebaikan dan kesetiaanmu Tidak pernah berakhir dalam hidup kami Kalau kami ada hari ini Keluarga kami ada hari ini Perusahaan kami pekerjaan kami Pelayanan kami ada ini Bukti Engkau Allah yang setia Engkau Allah yang hidup Engkau Allah yang memperhatikan setiap kami Tuhan Dan Bapak Biarlah Engkau pun melihat kami adalah anak-anakmu yang setia Kami rindu tahun Lepas tahun kami mau semakin hari semakin mengenal Tuhan Mengalami Tuhan lebih daripada tahun-tahun sebelumnya Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih malam hari ini Tuhan Biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada kami Kau yang mengajar kami Tuhan Aku berdoa biarlah kau yang membajak hati setiap kami Tuhan Supaya hati kami menjadi tanah yang subur Supaya pada waktu benih kebenaran firman mendarat di hati kami Benih itu boleh bertumpu dan berbuah dengan lebat Ini waktunya Tuhan berbicara dan kami siap untuk mendengarkan Di dalam nama Tuhan Yesus Kita yang siap diberkati Tuhan sama-sama kita katakan Amin Shalom saudara Wah senang sekali ya kita bisa ketemu lagi bersama-sama di mesbah doa Hari ini kita mau sama-sama belajar saudara Dari kehidupan Daud Banyak yang kita bisa pelajari dari hidup Daud Tapi hari ini kita mau belajar tentang leadership dari seorang Daud Daud itu orang yang dipilih Tuhan Dan kita pun demikian saudara amin Coba yang percaya kita juga orang yang dipilih Tuhan untuk melakukan hal yang besar Sama-sama katakan atau ketik amin Nah saudara ya Nah tapi cara Tuhan bekerja itu berbeda dengan cara dunia bekerja Kalau dunia itu yang heboh diekspos Yang besar semua orang harus lihat Sedangkan Tuhan kalau Tuhan memilih orang Kalau Tuhan berbicara kepada seseorang Dia itu selalu memberi tahunya secara rahasia dan dalam sebuah persekutuan yang intim Tuhan akan mengakui kita secara pribadi Bahkan mungkin teman kita Bahkan mungkin keluarga kita Mereka bisa gak tahu apa yang Tuhan taruh di dalam hidup kita Samuel waktu mengurapi Daud Ada hal menarik yang kita bisa pelajari disini Meskipun kita diurapi Tidak berarti kita langsung mendapatkan posisi Yang kita pelajari disini adalah Meskipun Daud sudah diurapi Urapan dari Samuel untuk Daud itu urapan raja saudara Tapi dia habis diurapi tidak langsung ke istana Nah ini yang kita mau pelajari Meskipun kita orang percaya kita sudah diurapi Tuhan Kita tidak langsung mendapatkan posisi Nah disinilah banyak orang yang sulit menerima Kadang mereka bisa berkata Lu saya ini sudah diurapi Tuhan Saya ini bisa nyanyi Saya ini bisa memimpin Saya bisa memanage segala sesuatu dengan baik Tapi kok seolah-olah Tuhan belum mengizinkan itu terjadi saat ini Makanya waktu Daud dipilih Tuhan Diurapi oleh Tuhan melalui Samuel Daud itu bukan langsung ke istana Habis diurapi Tuhan melalui Samuel Daud kembali ke padang rumput Jadi saya mau encourage setiap saudara Meskipun kita dipilih Tuhan Setelah diurapi Kita sudah diurapi Tetapi Ladang dan musim kita saat ini Pekerjaan dan usahamu saat ini Kondisimu saat ini Bukanlah sebuah hukuman Tetapi sebuah persiapan Nah Kalau kita tidak punya sudut pandangnya Tuhan Kerjaan kita pasti cuma emosi dan marah-marah sama keadaan kita Kenapa sudah diurapi kok Jalannya seperti tidak Searah sama urapannya nih gitu ya Nah Yang menjadi masalah berikutnya sekarang adalah Bagaimana respon kita Apa yang kita lakukan Untuk menghadapi beban Atau latihan Atau masa persiapan Yang Tuhan percayakan Untuk kita kerjakan Daud itu urapannya memang raja Tapi untuk sampai kepada janji Tuhan tersebut Banyak persiapan yang dia lakukan Nah sama dengan kita Saya percaya Setiap kita dipilih dan diurapi Tuhan Hanya Kalau saya belum menemukan istana saya Saya belum masuk ke dalam panggilan saya Berarti kita sedang ada di masa persiapan Nah hari ini kita mau belajar Apa sih yang harus kita lakukan Di masa persiapan tersebut Banyak orang menganggap Daily rutinnya saat ini Itu jauh dari rencana Tuhan Kayak gak nyambung kok Habis diurapi malah Problem makin banyak Bukannya ada solusi Malah bertambah-tambah Kapan Tuhan semua ini selesai Seolah-olah seperti itu Saudara Jika kita belum mendapatkan posisi Kita sama seperti Daud Jadi bukan soal posisinya Respon kita terhadap beban Atau latihan yang Tuhan beri itu seperti apa Ah udahlah aku udah tua Kalau kita bilang ah udahlah Udah tua udahlah Kalau belum nyampe ke Tanah perjanjian Udah lah udah tua Bagaimana dengan Sarah Yang dia menerima janji Tuhan Di umur Sembilan puluh tahun ke atas Mungkin saudara bilang udahlah Hidupku udah kacau Udah kadung berantakan Meskipun saya tau saya durapi saya udah Udah susah bebenahnya nih Saya kasih tau saudara Saya ingatkan saudara Bukankah Tuhan itu ahlinya Membuat yang kacau-kacau itu menjadi Rapi kembali saudara Asal kita izinkan Tuhan Ada di tengah-tengah kehidupan kita Nah So bagaimana kita menghadapi beban dan latihan Sebelum kita mendapatkan posisi Dari urapan yang Tuhan berikan Amsal 3.5-6 berkata Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri Akuilah dia dalam segala lakumu Maka ia akan meluruskan jalanmu Karena kebanyakan kita Mau berusaha nolong Tuhan Supaya Tuhan bisa nolong kita saudara Jadi kalau kita diurapi Tuhan Kita harus belajar mau menunggu Tuhan Mungkin kita punya gelar S1, S2, S3 Tapi waktu Tuhan bilang Kamu do something yang kesana di luar dari saya kuliah Sia-sia dong Tuhan saya kuliah 4 tahun Sia-sia dong saya kuliah 6 tahun Tenang saudara Tuhan itu tidak pernah meleset naruh kita Tuhan itu tahu kelemahan Tuhan itu tahu kelebihan kita Jadi kalau kita seolah-olah ada di luar rencana Tuhan seolah-olah Itu sebenarnya Tuhan itu mau ajarin kita sesuatu Apa yang saudara gak belajar di kampus Apa yang saudara gak belajar di perusahaan Kalau Tuhan pengen mempersiapkan saudara Dan tempat latihan kita kurang cocok Tuhan akan bawa kita ke tempat latihan yang paling cocok Mungkin kesannya jauh dari apa yang kita pelajari Tapi di sana Tuhan bisa pakai situasi Yang kesannya mematikan kita Ternyata bisa Tuhan ubah menjadi tempat perjumpaan kita dengan Tuhan Di mana-mana orang kalau dibakar dalam api mati saudara Tapi kita belajar dari sadrak Tempat seharusnya dia mati Menjadi tempat dia berjumpa dengan Tuhan Amin saudara Nah Semua hal ini semua yang kita terima seolah-olah jauh dari rencana Tuhan Ini bukan Tuhan tidak punya niat untuk menjauhkan Menjatuhkan saudara dari rencana awalnya Tuhan Tidak Ini semua adalah proses Saudara katakan dan ketik proses Dan saudara katakan dalam hatimu Latihan dari Tuhan tidak pernah sia-sia Semua yang Tuhan berikan Semua yang Tuhan izinkan Itu akan menyehatkan Menguatkan rohani kita saudara Amin Nah Di masa Daud menunggu menjadi raja Dia melakukan hal-hal yang hebat Ini yang kita mau pelajari Daud dari diurapi sampai kepada raja Panjang perjalanannya Ini yang mau kita pelajari Kalau kita sudah diurapi Tuhan Kita harus menjadi solusi Meskipun kita menjadi solusi bukan di Loh Daud ini urapannya raja Kenapa gak langsung jadi raja Karena ada masa persiapan Di setiap masa persiapan Pastikan diri kita Diri saudara dan saya Seperti Daud Dimanapun kita berada Kita bisa menjadi jawaban Kita bisa memberikan solusi Sebelum kita sampai ke istana kita masing-masing Tuhan mau kita menjadi jawaban Bagi sekitar kita Banyak diantara kita Kalau lihat problem Kita frustasi saudara ya Kita jauhi problem Karena kita pikir itu dari setan Padahal kita harus mengerti Bahwa masalah adalah Cara Tuhan Membawa kita kepada Promosi Waktu kita memecahkan masalah Kita bisa dipromosikan oleh Tuhan Nah yang jadi masalah adalah Kita seringkali gak mau jadi jawaban Dan menantikan Tuhan Atau orang lain Yang datang dalam hidup kita Mereka menjadi jawaban Di dalam pergumulan kita Coba mulai sekarang Kalau saya ada pergumulan Maka saya dan Tuhan lah Yang bisa menjadi jawabannya Yang setuju katakan amin Nah tanpa kita sadari saudara ya Kita lebih suka dilayani Daripada melayani Kalau saudara mau dipromosikan Tuhan tinggi Kita harus mengerti bahwa Level tertinggi Itu bukan tentang kita Kalau dunia Level tertinggi ya Kita dilayani Itu versi dunia Tetapi di dalam Tuhan Level tertinggi Adalah tentang melayani Jadi bukan posisi saudara dilayani Tapi posisi kita yang bisa melayani Karena semakin tinggi posisi kita Semakin banyak orang yang bisa kita layani Mari sama-sama kita lihat Bagaimana Daud menjadi jawaban Atas masalah yang dia hadapi Ada tiga jawaban Daud menjadi jawaban dalam tiga hal Yang pertama Saya mau analogikan saudara ya Masalah disini adalah Masalah kambing domba Masalah kambing domba ini adalah Masalah harian Masalah yang kecil Masalah yang Ya kalau di perusahaan besar Mungkin ini OB lah yang kerjain saudara ya Jauh dari CEO Kalau kita ngomongin perusahaan Nah Waktu Samuel datang ke rumah Isai Daud gak diundang ke pesta itu Kalau Daud diundang Kambing dombanya Ilang Gak ada yang jagain Dimakan semua Sama binatang buas Jadi orang yang dipilih Tuhan Dia bisa tidak datang ke pesta Karena sedang menjadi jawaban Bagi banyak orang Karena kalau dia datang ke pesta Ilang tuh hartanya Zaman dulu semua harta itu Ya kambing domba Bukan seperti sekarang Saham, kripto, emas Dulu ya kambing domba So di dalam Tuhan Penting sekali Kita melakukan Apa yang orang lain Gak mau lakukan Penting sekali Kita lakukan Apa yang tidak Dianggap orang Tidak dihargai orang Tidak ditepuk tanganin orang Ini buktinya 1 Samuel 16-11 Lalu Samuel berkata kepada Isai Inikah anakmu semuanya Jawabnya Masih tinggal yang bungsu Tetapi sedang mengembalakan kambing domba Kata Samuel kepada Isai Suruhlah memanggil dia Sebab kita tidak akan duduk makan Sebelum ia datang kemari So gak peduli sodara orang tua Anak-anak Karyawan Bos Direktur di perusahaan Ujian pertama Yang akan Tuhan berikan Untuk sodara dan saya Adalah Kerendahan hati Untuk masalah kambing dan domba Masalah yang bau Masalah yang gak enak Masalah yang Mungut sampah Beberes rumah Hal-hal yang sepele Yang harian Itu memang butuh Kerendahan hati Untuk kita mengerjakan ya sodara Maukah sodara dan saya tetap Bersama kambing domba Meskipun ada pesta Di tempat yang lain Maukah sodara buang sampah sendiri Meskipun sodara seorang CEO Sodara punya OB ribuan Maukah kita beresin Sampah kita sendiri Maukah sodara ajak istrimu Kencan Meskipun sudah Usia pernikahan 20 tahun Ini masalah yang Harian yang kita hadapi Sodara ya Ini contoh masalah kambing domba Low level Yang Yang masalah kecil Masalah harian Saya katakan ini pekerjaan yang gak enak Pekerjaan yang bau Karena kalau deket kambing domba Ya memang bau Gak enak sodara ya Tapi Tuhan urapi Daud Menjadi Raja Nah Untuk sampai kepada Raja Untuk sodara dan saya sampai ke istana Kita butuh Yang namanya rendah Hati Dan lakukan apa yang orang lain tidak mau lakukan Jadi yang pertama Kalau kita punya masalah kambing domba Punya masalah Harian Masalah yang Low level Jawabannya adalah Kerendahan Hati Nah Alkitab mencatat God is far from proud But he is close to those who are humble in spirit Tuhan menentang orang yang congkak Tapi mengasihi orang yang rendah Hati Nah Cara kerja sorga sama bumi itu memang terbalik Semakin rendah hati Tuhan semakin percayakan Banyak hal Nah masalah saat-saat ini adalah Mohon maaf Manusia mengangkat diri mereka lebih tinggi Dari yang seharusnya Dan mereka lupa Dari mana Tuhan menemui kita Terlebih dahulu Atau di waktu yang lampau Sehingga kita mudah judge orang lain Kita mudah judge Pemakaian narkoba datang ke gereja Kita mudah judge Orang yang suka marah-marah Kamu udah di care selling Tapi masih marah-marah Kamu udah dimuridkan Masih ngutang sana-sini Kita mudah judge orang Mereka gak butuh di judge sodara Mereka tahu mereka salah Mereka butuh di tolong Sekarang mungkin sodara udah wangi Kita udah gak main kambing domba Kita udah di berkati Tapi saya mau ingatkan kita semua Jangan anti dengan yang bau Jangan anti dengan low level problem Jangan anti dengan masalah keseharian Karena jangan lupa Yesus dikenal sebagai apa sodara? Sang gembala Agung Kalau Tuhan adalah gembalanya Dombanya siapa? Kita ini biar gimana pun Selama masih ada daging Kita ini sebenarnya sodara Gak layak bau sodara Tapi karena Tuhan kita dibuat wangi Tapi setelah kita wangi Jangan kita anti Untuk menolong orang lain Yang masih bau sodara Karena kita adalah domba-dombanya Allah Kalau kita ingat siapa kita Dari mana Tuhan mengangkat kita Itu akan membuat kita lebih mudah Untuk kita menolong Atau menjadi jawaban bagi orang lain Filipi 2 ayat yang ketiga sampai yang kelima Dengan tidak mencari kepentingan sendiri Atau puji-pujian yang sia-sia Sebaliknya Hendaklah dengan rendah hati Yang seorang menganggap yang lain lebih utama Daripada dirinya sendiri Dan janganlah tiap-tiap orang Hanya memperhatikan kepentingannya sendiri Tetapi kepentingan orang lain juga Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama Menaruh pikiran dan perasaan Yang terdapat juga dalam Kristus Yesus Uh yang mana nih yang harus kita tiru Menaruh pikiran perasaan Yang terdapat juga dalam Yesus Kalau itu pertanyaan sodara That's good Jawabannya ada di Matius 20 ayat 28 Dikatakan demikian Sama seperti anak manusia datang Bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Dan untuk memberikan nyawanya Bagi tebusan bagi banyak orang Ini memang pelayanan level tertinggi sodara Memberikan nyawanya menjadi tebusan Itu tugasnya Tuhan Yesus Tapi kita apa yang harus kita lakukan Bukan untuk dilayani Semakin kita diangkat tinggi Bukan untuk kita semakin dilayani Melainkan untuk melayani Jadi biarlah juga Kerendahan hati kita Memampukan kita menjadi jawaban Bagi orang di sekitar kita Yang kedua Daud menjadi jawaban atas apa Yang pertama tadi masalah keseharian Menjadi masalah yang orang lain Gak mau kerjain Jawabannya adalah kerendahan hati Yang kedua Daud menjadi jawaban dalam hal musik Atau analoginya adalah Pekerjaan kita sehari-hari Saudara Saudara Mau CEO Mau karyawan Semua punya pekerjaan Nah Kalau kita punya problem di pekerjaan Bagaimana sih caranya kita bisa Menjadi jawaban Atas problem diri kita sendiri Setelah Daud diurapi Alkitab mencatat bahwa Roh Tuhan yang ada pada Saul itu pergi Dan roh jahat yang menyiksa Saul itu datang Nah satu hambanya berkata Ini roh jahat harus pergi Kita baca ya di 1 Samuel 16 Ayat 14 Terus sampai Beberapa ayat ke depan Tetapi roh Tuhan telah mundur Daripada Saul Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang Daripada Tuhan Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya Ketahuilah Roh jahat yang daripada Allah Mengganggu engkau Wow Ini yang menyiksa Dia adalah roh jahat yang Dari Tuhan Saya rasa Tuhan mau Saul kerjakan lagi hal yang simple Tetapi dia angkuh mungkin Saudara ya Maka saya ingatkan Kalaupun kita sudah wangi Kita sudah lewat masalah-masalah yang Problem-problem yang sepele Jangan anti saudara Kalau Tuhan Meminta kita Kembali Menolong orang lain Melihat orang lain Yang dulu seperti kita Please Jangan anti menjadi jawaban Bagi mereka yang membutuhkan Di level yang buat kita Ini bukan level saya lagi Tuhan Jangan anti saudara ya Nah Ayat 16 Bahkan Baiklah tuanku Menitahkan hamba-hambamu Yang di depanmu ini Mencari seorang yang pandai Main kecapi Apabila roh jahat Yang daripada Allah itu Hingga padamu Haruslah yang main kecapi Maka kau merasa nyaman Berkatalah Saul Kepada hamba-hambanya itu Carilah bagiku Seorang yang dapat Main kecapi dengan baik Dan bawalah dia kepadaku Lalu jawab Salah seorang hamba itu Katanya Sesungguhnya aku telah melihat Salah seorang anak laki-laki Isai Orang Bethlehem itu Yang pandai main kecapi Ia seorang pahlawan Yang gagah perkasa Seorang prajurit Yang pandai bicara Elok perawakannya Dan Tuhan menyertai dia Kemudian Saul Mengirim suruhan Kepada Isai dengan pesan Surulah kepadaku Anakmu Daud Yang ada pada Kambing domba itu Jadi mereka Raja ini Kualitas raja nih Raja mencari Pemusik yang Pandai Dan bermain musik Dengan Baik Nah Dan lihat Saul Panggil Daud apa Yang ada pada Kambing domba itu Artinya apa sodara Daud Udah terkenal Excellent Dalam Ngurusin pekerjaannya Menjaga Kambing dan domba Sampai raja aja Dengar sodara Jadi Kita diurapi jadi raja Kenapa ini Nggak nyampe ke istana-istana Tuhan itu Nggak nunggu kita Hebat waktu nanti Udah punya posisi sodara Jangan Jangan nunggu Hebat waktu kita Punya modal Jangan nunggu Hebat waktu kita Punya banyak relasi Tapi kita kasih tahu Tuhan Kita bisa Mengandalkan Tuhan Kita bisa menjadi Jawaban Dimana kita Berada saat ini Nah Lanjutnya 20 Lalu Isai mengambil Seekor keledai yang dimuati roti Sekirbat anggur Dan seekor anak kambing Maka dikirimkannya itu kepada Saul Dengan perantaran Daud anaknya Demikianlah Daud sampai kepada Saul Dan menjadi pelayannya Saul sangat mengasihinya Dan ia menjadi pembawa senjatanya Saudara lihat Dikirimin apa Kambing Jadi kalau nggak dijaga Daud nih Nggak ada yang bisa dikirim Bisa ngirim kambing Karena ada yang excellent Yang menjaganya Dan lihat hal yang penting disini Well akhirnya Tepuk tangan Daud sampai ke istana Tetapi Pertanyaan saya Dia sudah diurapi sejak lama Akhirnya sampai ke istana Tetapi Sebagai apa saudara Pelayan Dia diurapi menjadi raja Akhirnya ke istana Tetapi ke istana bukan menjadi raja Melainkan Melayani Raja Saya lanjut dulu 22 Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isa Yang mengatakan Biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku Sebab aku suka kepadanya Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul Maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya Saul merasa lega dan nyaman Dan roh yang jahat itu undur daripadanya Daud menjadi jawaban Lagi-lagi menjadi jawaban disini Atas roh jahat yang Tuhan kirim kepada Saul Setiap Daud menyembah Tuhan Roh jahat itu pergi Jadi untuk problem Pekerjaan kita Ini kan pekerjaan Daud Main musik saat itu Dia menjadi jawaban dalam hal apa? Yang pertama Jawabannya adalah skill dan excellence Saudara Kalau saudara pengen menjadi jawaban atas problem pekerjaanmu Selain kita berdoa mengandalkan Tuhan Kita harus melatih skill kita Dan membiasakan diri kita Bekerja dengan excellent Daud itu memenuhi kriteria raja loh Saudara Jangan main-main Kriteria raja itu tadi pandai Main musik Bermain dengan baik Tidak mungkin kelasnya cuma bisa main kecapi Tidak mungkin Kalau disuguhkan kepada raja Pasti ini Kalau pemusik gimana sih? Kalau main gitar tuh genjrengannya beda Pokoknya begitu loh Kayak bapak pemusik satu ini Tidak mungkin cuma yang bisa main Kalau sampai ke mejanya raja Pasti skillnya tingkat tinggi dan excellent Saudara ya Dan saya sedih melihat fakta bahwa Dunia mencari orang hebat Itu bukan dari gereja Kalau mau cari Ya mungkin apa? CEO terbaik Editor terbaik Saudara bisa sebutlah setiap posisi Cari yang udah pengalaman 20 tahun kerja Mau dia free sex, narkoba Terserah yang penting kerjaannya bagus Itu terjadi saudara Saya sempat bertanya kepada Tuhan Kenapa sih Orang-orang yang excellent itu Tidak dicari di gereja Tuhan pernah menjawab saya demikian saudara Karena anak-anakku berpikir Developing skill is a problem Karena mereka berpikir melatih skill Melatih talenta adalah satu problem Suatu masalah Mereka bergantung kepada aku Kata Tuhan Padahal aku bergantung kepada mereka Dalam hal skill Saudara kita berdoa ya harus Tapi kalau kita berdoa Dari gak bisa main gitar Terus berdoa berharap Tuhan Pokoknya besok ngerti kunci Gak pernah belajar Bisa genjreng dengan baik Bagian skill dan excellence Adalah bagian saudara dan saya Tuhan Kita tetap berdoa kepada Tuhan Tetapi untuk melatih diri kita Menjadi skillful dan excellence Itu adalah tugas saudara dan tugas saya Saudara Musa itu orang yang tidak pandai bicara Tapi Tuhan menyuruh dia menjadi juru bicara Tuhan atas Israel Ini keren banget Tuhan bilang gini Kamu buka aja mulutmu Aku akan menaruh firmanku Kurang lebih seperti itu Jadi saya mau tanya sama saudara Kita diskusi sebentar Musa orang yang tidak pandai berbicara Tapi kenapa satu bangsa dengerin dia Sudah jelas bukan karena skill Public speakingnya Yang membuat orang mendengar dia adalah Karena Tuhan mengurapi dia Sehingga semua yang keluar dari mulutnya Musa Itu tajam karena ada urapan daripada Tuhan Jadi sama dengan saudara dan saya Tugas kita adalah melatih skill Membiasakan bekerja dengan excellence Dan urapan Tuhan lah Yang membuat hasil pekerjaan kita Wow di mata orang lain Yang setuju katakan amin Amsal 20.29 dikatakan demikian Pernahkah engkau melihat orang yang cakep dalam pekerjaannya Di hadapan raja-raja ia akan berdiri Bukan di hadapan orang-orang yang hina Wow Orang yang cakep dalam pekerjaannya Memang tidak akan biasa-biasa aja Dia akan berdiri di hadapan raja Yang ketiga Jadi yang pertama tadi mengenai Low level Pekerjaan yang keseharian Yang biasa Yang gak enak Yang bau Jawabannya adalah Kerendahan hati Untuk masalah pekerjaan Kita perlu skill And excellence Kita perlu melatih skill kita seperti Daud Harus belajar excellence juga seperti Daud Dia jaga kambing domba Sampai reputasinya terkenal Ke istana Yang ketiga Daud Ini ngomongin Daud sebelum menjadi raja loh saudara ya Sebelum menjadi raja Dia menjadi jawaban yang ketiga Atas masalah Goliat Goliat Ini adalah masalah yang besar Mungkin saudara kenal Daud dari sini Daud ngalahin Goliat Ya Orang Israel pun baru mulai mengakui Daud setelah dia mengalahkan Goliat Dia menjawab masalah kambing domba sebagai gembala yang baik Menjawab musik atau pekerjaan Dengan skill and excellence Dan sekarang menjadi jawaban atas Goliat Goliat ini adalah lambang Masalah yang kita gak bisa tangani sendiri saudara Ya Mungkin Goliat dalam hidup saudara Masalah kesehatan Kanker Stadium 4 Itu Goliat dalam hidup kita saudara Punya anak yang kecanduan Lari daripada Tuhan Hidupnya berantakan Rumah mau disita Anak gak bisa sekolah Ada banyak Goliat di dalam hidup kita saudara Nah Tapi tahukah saudara Tuhan yang setia menemani saudara di level kambing domba Tuhan yang menemani kita di dalam hal pekerjaan Dia juga yang akan menemani kita Di permasalahan Goliat 1 Samuel 17 ya 32-33 Berkatalah Daud kepada Saul Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu Tetapi Saul berkata kepada Daud Tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu Untuk melawan dia Sebab engkau masih muda Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit Daud kamu itu hanya anak kecil Nah ini adalah perkataan Saul waktu dia menjadi raja Aduh aku mau durapi aku ini orang dari suku yang paling kecil Keluarga yang paling kecil kalau saudara ingat Dia memproyeksikan dirinya yang gak bisa Kepada Daud Jadi ini bicara juga saya sempelin saudara ya Hati-hati dengan orang yang berkata Aduh lumah gak bisa Lumah gak mungkin dah Tampang lumah gak bisa dah Orang yang berkata demikian Karena dia memproyeksikan dirinya yang tidak bisa Kepada saudara Jadi mari sama-sama kita Cari pergaulan yang membangun saudara ya Nah Saya lanjut Tapi Daud berkata kepada Saul Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya Aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku Aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya Wow Daud ini menjadi penyerang saudara ya Bukan bertahan Waktu hewan buas datang dia gak defense, dia gak sembunyi Dia gak ajak dombanya sembunyi Dia maju menyerang Dan ini juga waktunya gereja saudara dan saya Bukan playing defense Kita maju bersama dengan Tuhan Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu Ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu Karena ia telah mencemoo barisan daripada ala yang hidup Pula kata Daud Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa Cakar beruang Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu Kata Saul kepada Daud Pergilah Tuhan menyertai engkau Saudara kalau kita baca disini Tuhan yang sama Yang telah menolong aku melawan singa dan beruang Ini kalau gak lolos rendah hati Ayatnya gak mungkin begini saudara Kalau gak lolos rendah hati jawabannya gini Ya elah susah Masih beruang aja gua sikat Gua sikat Gua yang sikat Dari sini saya ngerti dia lolos kerendahan hati Kenapa Tuhan yang telah melepaskan aku Jadi gini Kalau dulu Tuhan tolong aku Masalah besar Tuhan tolong Lebih besar Tuhan tolong Masa sih yang sekarang Tuhan gak bisa tolong Untuk bisa ngomong Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan beruang Itu kalau gak rendah hati gak akan bisa saudara Dan saya mau deklarasikan ini buat saudara Keluargamu akan harmonis Anak-anakmu akan mengasihi Tuhan Rumahmu akan penuh dengan kasih mula-mula Penyakit yang saudara derita pasti akan sembuh Saudara akan dipromosikan Tuhan Dan saudara akan melihat goliat yang selama ini beri di depan saudara Satu persatu akan tumbang bersama dengan saudara dan Tuhan menjadi jawaban Amin saudara Kalau Daud bisa menumbangkan goliat Saudara dan saya pun bersama dengan Tuhan Kita bisa tumbangkan goliat-goliat yang ada di depan kita So sekali lagi Waktu menghadapi masalah kambing domba Masalah yang harian biasa hadapi dengan kerendahan hati Waktu menghadapi masalah pekerjaan hadapi dengan skill and excellence Nah untuk menghadapi masalah goliat yang besar Yang memang tidak bisa kita selesaikan sendiri Jawabannya adalah Iman kepada Tuhan Keyakinan di dalam Tuhan Jadi saudara yang merasa ada beban Tuhan gak kasih beban itu sia-sia saudara Tuhan sedang membuat saudara Atau menjadikan saudara pribadi yang kuat Masalah Kambing domba itu misalnya ya Tolongin orang miskin Saudara bayarin orang yang di belakang saudara lagi antri Atau saudara menabur untuk orang lain Itu contoh hal-hal yang kambing domba Kalau pekerjaan ya tentu yang berkaitan dengan mengasah kemampuan kita Supaya bisa dipercaya Tuhan dan manusia Dan dari ayat yang tadi Supaya kita bukan hanya mewakili manusia Kita bisa mewakili Tuhan di hadapan raja-raja Nah kalau udah lolos dua ini kita bisa masuk ke dalam masalah goliat Tempat dimana kita gak bisa menang sendiri Dan disinilah level kebergantungan kita sama Tuhan Akan diuji saudara So Saya ingatkan saudara Tuhan itu tidak terkalahkan Dia tidak pernah terkalahkan Apa yang kita gak bisa Tuhan bisa saudara Jadi jangan hanya Saya katakan jangan hanya Berdoa dan mengandalkan Tuhan Karena ada masa Tuhan pun mengandalkan kita Untuk apa? Maju Latih Mengasah potensi dan talenta yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya Supaya waktu kita tampil Meskipun Tuhan mungkin aku gak sebagus dia Gak apa-apa Kita berusaha sebaik mungkin Urapan Tuhan lah Yang membuat kita menjadi berbeda dari yang lain Tugas kita Latihan Asah talenta kita Belajar hidup ekselen Belajar memberikan all out kepada Tuhan Dan jangan lihat skillnya orang lain mungkin lebih Tetapi saudara diurapi Tuhan Itu yang membuat kita sampai Di hadapan raja-raja saudara Setia pada perkara yang kecil Maka suatu saat nanti Tuhan pasti akan membawa Saudara kepada pekerjaan yang besar Yakni istana kita masing-masing Karena memang itulah tujuan atau rencana Tuhan dalam hidup kita Tuhan itu gak pernah menaruh Set saudara menjadi raja yang sembarangan Tuhan waktu ingin saudara menjadi raja Dia pengen kita menjadi raja yang bisa mewakili Tuhan Dan suai meskipun sudah diurapi Wah Daud itu berapa tahun dari diurapi Samuel menjadi raja Panjang perjalanannya Jadi seberapa panjang perjalanannya Itu bukan hanya tergantung Tuhan Tapi tergantung kita Apakah kita bisa Menjadi jawaban Di level dimana kita sedang dibawa Tuhan Kalau kita bisa membuktikan Kita bisa menjadi jawaban Kita pasti akan sampai kepada istana kita Tuhan gak mau kita menjadi raja Yang hanya akan merusak diri kita Merusak kerajaan Tuhan That's why kita perlu melatih dengan kerendahan hati Kita harus mengasah talenta kita Belajar mengerjakan dengan yang keselan Dan tidak hanya itu Tapi punya iman yang besar Mengandalkan Tuhan Untuk masalah-masalah yang di luar Kapasitas kita Mari kita berdoa saudara Oh Tuhan terima kasih Untuk kebenaran firman Yang Tuhan telah bagikan kepada setiap kami Mungkin ada diantara saudara Yang sedang takut Dan belum bisa menemukan Atau belum menjadi jawaban Saya mau ingatkan saudara Jawaban dari pergumulanmu adalah Dirimu bersama dengan Tuhan Karena bersama dengan Tuhan Kita adalah tim yang tidak terkalahkan Jangan hanya menantikan Tuhan dan orang lain datang Menjadi penolong Tapi pastikan kita bersama dengan Tuhan Bisa menjadi penolong bagi dirimu Bahkan juga bagi orang lain Confidence atas Tuhan terbangun Aku berdoa Level mengandalkan Tuhan Akan terus bertambah-tambah dalam itu saudara Dari defense player Berubah menjadi offense player Dari yang selalu bersembunyi Takut Tapi mulai bersama dengan Tuhan Melawan setiap hal yang menjadi pergumulan Tantangan Mereka tidak akan Saudara tidak akan mundur Waktu menghadapi masalah Dan saudara akan melihat Goliat satu persatu Goliat akan Tuhan tumbangkan Dari hadapanmu Saya deklarasikan Atas keluarga saudara Pekerjaan saudara Masa depan saudara Kesehatan saudara Semuanya akan dijaga di bela Tuhan Saudara akan melihat tangan Tuhan yang perkasa Turun Dalam hidup Memegang tanganmu dengan tangannya yang membawa kemenangan Dan bersama dengan Tuhan Saudara akan melihat Hal yang selama ini tidak mungkin Menjadi mungkin Dan aku berdoa Tuhan Sampai di akhir tahun nanti Kami akan mendengar Banyak kesaksian Daripada Jemaatmu Tuhan Mereka yang ditolong oleh Tuhan Terima kasih Bapak Sampai juga berdoa Untuk setiap pergumulan umatmu Tuhan Yang sedang sakit Aku berdoa Yesus Bilur-bilurmu mengalir dalam tubuh mereka Menjamah mereka Memberikan kesembuhan Yang datang daripada Tuhan Tidak ada penyakit yang mampu bertahan Di dalam tubuh umatmu Karena Yesus menjadi pemimpin penguasa tunggal Karena itu Tuhan Setiap kegagalan dalam organ tubuh kami Setiap organ yang rusak Dalam nama Yesus Tuhan Akan ganti dengan yang baru Semua yang tidak berfungsi dengan normal Akan kembali berfungsi dengan normal Mereka yang tergeletak di rumah sakit Kau akan kembali pulang Dalam keadaan yang sehat Terima kasih Tuhan Yang membutuhkan pekerjaan Bukan hanya pekerjaan Tetapi kau akan masuk ke dalam rencananya Tuhan Menyelesaikan panggilan yang Tuhan berikan Dan Tuhan percayakan dalam hidupmu Untuk yang masih single Aku berdoa Tuhan Supaya mereka bisa menemukan pasangan Yang terbaik Yang tepat Yang datang daripada Tuhan Mereka sedang mau menjual aset Tuhan Aku berdoa Biarkan mereka bisa juga berjumpa Dengan calon pembeli yang terbaik Dengan harga yang terbaik Tuhan Mereka yang sedang Membutuhkan mujizat Tuhan Belum punya kendaraan Belum punya rumah Tuhan aku berdoa Berikan mereka hikmat Dalam mengelola keuangan Dalam bekerja Supaya mereka mau mengasah skill dan talenta mereka Sehingga problem yang mereka hadapi Akan berubah menjadi panggung Dimana Tuhan akan mengangkat mereka tinggi Promosi multiplikasi yang daripada Tuhan akan datang Turun dalam hidup mereka Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan Dan untuk setiap doa yang Mereka naikkan di depan Tuhan Biarlah Tuhan yang menjadi jawaban Bagi setiap umatmu Terima kasih Tuhan Bawa kami Ajar kami Tegur kami Kami mau Selalu Ada dimana Tuhan berada Kami mau Selalu ada di pihaknya Tuhan Karena Tuhan selalu menang Karena itu kami mau ada di pihaknya Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih untuk malam hari ini Biarlah pengajaran ini tidak berhenti Hanya sampai hari ini Tapi Rauh Kudus Engkau terus berkata-kata Menjadi pengingat bagi setiap kami Bahwa Tuhan Kami gak anti Mengerjakan hal-hal yang rendah sekalipun Meskipun Tuhan kami sudah diangkat Tuhan tinggi Kami gak mau anti Tuhan Kami mau selalu menjadi jawaban Menjadi teladan Bagi anak-anak kami Generasi di bawah kami Waktu Tuhan Anytime Tuhan mau bawa kami kembali Kami mau turun Kami mau Bisa dipercaya Tuhan terus Dan kalau kami mau dipromosi Tuhan Kami berjanji Kami gak hanya Mau minta mujizat Kami mau berusaha Melatih Mengasah talenta kami Skill kami Dan bukan hanya kerja asal-asalan Tapi kami mau bekerja dengan ekselen Supaya kami Berdiri di hadapan Raja-raja Dan bukan orang-orang yang biasa Dan Tuhan kami juga mau belajar Bergantung Lebih banyak kepada Tuhan Kami yang sombong Tuhan ingatkan kami Bahwa kami adalah orang yang pernah Ditolong Tuhan Dari tempat yang rendah Kami gak mau Karena kami Karena kami Karena kami Kami mau seperti Daud Kudus menyertai hidupmu Keluargamu Sekolah Kuliah Pekerjaan Bisnis Usaha Dan pelayananmu Sepanjang hari ini Besok Bahkan sampai Selama-lamanya Kita yang percaya Dan diberkati Tuhan Sama-sama kita katakan Amin Tuhan Yesus memberkati